Caranya dia ambil biji korma itu, dia letak ditumpuk di hadapan Rasulullah. Ambil korma lagi ditumpuk di hadapan Rasulullah. Ah ini ada yang ditunggu-tunggu. Biji korma di hadapan Abu Zhar al-Ifari juga ditumpuk di hadapan Rasulullah. Biji korma di hadapan Salman al-Farisi ditumpuk juga di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah memandang ke tempat lain. Setelah selesai semuanya makan korma, apa kata Ali ibn Abi Talib Rasulullah? Ya kata Rasulullah, siapa di antara kita ini yang paling rakus makan korma? Tidak ada kata Rasulullah. Siapa saja kita ini semua, kata Ali ibn Abi Talib, kalau penilaian saya lah ini. Menurut penilaian saya, sambil senyum-senyum dia kepada Rasulullah. Menurut penilaian saya, di antara kita yang sepuluh ini engkau yang rakus makan korma, ya Rasulullah. Apa buktinya? Segala sesuatu itu ada bukti, kata Rasulullah. Buktinya biji korma itu numpuk di hadapan engkau, ya Rasulullah. Itu buktinya bahwa engkau lah yang paling banyak makan korma. Tersenyum Rasulullah. Lihat, lihat, oh iya, lebih banyak daripada yang dia makan. Lalu dia memandang kepada Ali ibn Abi Talib. Tidak ada biji korma di hadapan Ali ibn Abi Talib. Kata Rasulullah, menurut pendapatmu, aku yang rakus. Tapi menurut aku, kata Rasulullah, engkau yang rakus, ya Ali ibn Abi Talib. Apa rakusnya aku? Ketidak ada biji korma di hadapan engkau. Ya begitulah yang kursnya engkau, kata Rasulullah. Saking rakus yang makan korma, dengan biji-bijinya yang tertelan sekalian. Buktinya tidak ada biji korma di hadapan. Tertawalah para sahabat semuanya. Melihat Rasulullah tersenyum. Dan sahabat-sahabat semuanya tersenyum. Itu namanya canda cara Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mau senyum, Sini saja melihat orang. Itu bid'ah itu. Tidak sesuai dengan praktik dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu membuat orang senyum. Sehingga ada hadis bunyinya. Adabashamu li'akhika sadeqah. Kamu membuat temanmu jadi tersenyum, itu sedekah kepada temanmu. Atau kamu yang senyum kepada teman, itu adalah sadeqah. Tapi senyumnya yang ikhlas. Jangan senyum-senyum sinis. Karena senyum itu ada sepuluh macam. Ada senyum kena sakit hati, senyum juga dia. Senyum juga dia. Ada lagi orang yang senyum yang ikhlas. Itu senyumnya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ini. Seperti kata Imam Al-Ghazali. Terhindar dari penyakit hati. Kerana Rasulullah itu tidak syarahu ka'an. Tidak berlebihan kalau dia makan. Syarahu ka'an. Tidak berlebihan dalam berbicara. Kalau orang yang sakit hati, yang hatinya ada penyakit, dia akan berlebihan dalam berbicara. Kemudian yang ketidak, penyakit hati itu, Alhamdulillah. Pembera. Pemarah. Sedikit-sedikit. Marah. Sampai dulu ada janjinya, kekasihku marah-marah. Sekarang dia marah, dulu dia marah, 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 marah lagi. Tentunya ya. Aku marah. Tidak boleh pemarah. Letak, letak, letak. Kata Rasulullah. Janganlah kamu pemarah. Marah boleh. Yang tidak boleh? Pemarah. Marah untuk mendidik? Boleh. Kalau tidak ada pula, marahnya sama sekali. Sama pula dengan kambingnya. Kalau marah terus, sama pula dengan bari. Mendemus terus. Kalau kambing mengembih terus. Jadi ada waktunya marah. Tapi kalau marah itu tidak pula-pula berlebihan. Abughid, marah lah. Abughid. Kalau marah itu, kepada temanmu, sekedarnya saja. Mungkin satu saat nanti, orang yang tempat kamu marah-marah itu, akan kamu cintai. Saya masih tenang hati. Awaklah berang-berang, marah-marah. Tadi yang tahu-tahu dia menjadi menantu awak. Di belakang hari. Bagus prestasinya. Nah, jangan. Jangan marah-marah. Berlebihan. Saya dulu, waktu numpang tinggal di kampan. Numpang di kampan. Orang-marah, marah. Saya bersih banget. Kebunnya untuk bersih-bersih. Baru saya tenang hati. Saya setiap hari pulang dari sekolah. Pulang jam 5. Nah, itu menjelang jam 6. Saya bersihkan kebunnya. Sampai dia tak menyuruh orang lagi untuk bersihkan kebunnya. Bersih. Semua orang matahari, aduh, bersih ya. Saking bersihnya. Ketika kiriman tidak datang dari orang tua. Apa katanya? Nampaknya rakib ini pandai membersihkan kebun. Aku bawa lagi ke sawah katanya. Karena kekiriman dari orang tua yang tidak datang. Mau tidak ke sawah itu? Tidak datang pun kiriman orang tua. Tidak apa-apa. Ya, mau sih. Kesawahlah saya 5 tahun lamanya. Pernah ku coba berladang kuari. 5 tahun mengorbankan diri. Sambil sekolah mencari rezeki. Kebunnya pergi mengaji. Saya berhadapan dengan orang-orang pemarah. Eh, tahun-tahun 4 tahun kemudian. Saya sudah dapat titil BA. Oh, begitu. BA itu sejana mudah. Sekarang tidak ada BA lagi. 4 tahun langsung saja. Apa sekarang lagi? Yang ada SPDI. Sejana pendidikan Islam. Kalau kami dulu BA baru sudah teralus. Cari BA itu 4 tahun. Teralus 4 tahun pula. 8 tahun itu baru dapat. Nah. Dapat BA diundang. Saya ceramah ke sana. Di samping rumahnya pula. Nah, apa katanya? Eh, ini laki-laki dulu ya. Yang saya marah-marahi dulu ya. 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 Oh. Jadi orang juga rupanya ya. Jadi dia marah-marah waktu itu dengan saya. Dia sangka saya tidak akan jadi orang. Kenapa? Saya pendiam. Apa disuruh saja saya mau. Masuk dalam kandang ayam. Mau. Mau. Kalau anak-anak muda di sana mana mau. Tidak ada. Saya terpunyai laki-laki itu seorang. Di penghina. Di kampar. Sampai hari ini. Ya, kesawak itu ibu-ibu semua. Kalau ada tahun 70-an. Nampak laki-laki itu sama. Itu saya lah. Satu-satunya. Lima tahun. Haa. Jadi. Ada ibu-ibu yang melihat saya baca Al-Quran. Setiap uirin pengajian itu. Tidak pakai Al-Quran. Langsung saja. Ah. Yang saya hafal lah sebelumnya. Apa kata ibu yang apa? Yang sempati dengan saya. Ketika saya kerja di sawak. Apa kata ibu? Aduh. Begitu sekali lah penderitaan kamu. Ya, di sekolah ya. Pintar wangkau. Walau orang itu diam-diam. Lalu apa kata yang tempat saya kerja itu? Tentu iya. Tentu lah. Memang begitu. Enak nasi dimakan kan? Ketika. Enak nasi dimakan itu karena dia perlu makan. Demi sesuatu nasi. Untuk sekolah. Lalu orang nasi makan dia keep. Enak nasi kamu makan kan? Iya lah. Pagi-pagi dikasih rebus ubi. Tengah hari baru dikasih nasi. Nasi dingin. Oh mau makan nasi dingin. Mau kau makan nasi dingin. Mau, mau. Mau lah. Alhamdulillah. Jadi. Begitulah. Apapun penderitaan ditahan. Demi untuk sekolah. Nah. Apa kata apa? Jangan kamu pemarah. Jangan kamu terlalu pemarah. Nanti kamu akan menyesal. Nah. Akhirnya. Orang yang pemarah-pemarah. Saya kasih hadiah. Andu. Saya kasih hadiah. Kain sabun. Kadang-kadang peci. Terus. Saya kasih hadiah. Pas bulan. Ceramahnya itu. Di sebelahnya surau. Karena surau-nya itu. Meletakkan mobil itu. Agak susah. Dan jalan-jalan. Dan numpang. Numpanglah. Tapi jalan. Rupanya disitulah rumahnya. Saya tidak tahu rumahnya sudah berbeda. Iko mobil siapa? Ketanya. Mobil siapa? Yang mobil awal. Mak. Pandai yang buat mobil itu. Pandai yang buat mobil. Saya mau mobilnya. Yang ada teman gindang. Saya harap itu bukan baru. Dilihatnya. Oh iya pandai. Sangku awal. Tak kerja di orang. Dia dulu. Jadi kau kedapat dokter. Gelarnya. Nggak nyangka katanya. Sedangkan kawan sama-sama dengan saya. Sama-sama ke ladang. Sama-sama sekolah. Nggak ada yang satu pun. Sampai seolah-olahnya. Saya atas izin Allah. Sampai S1 dan S2. S3. Akhir-akhirnya. Dapat juga dokter. Tapi kawan-kawan saya. Itu mentertawakan saya. Waktu itu kena saya mendiam. Apapun. Apa. Periksa senyum aja. He. Sampai-sampai he. Saya itu diajak-ejak orang. Rakib itu katanya. Kalau dimana harap. He. Jadi ejekan itu. Oleh anak-anak di remaja. Di kedai-kedai. Di teman-teman. Ya saya harus ngomong apa. Ayah ibu tidak ada di samping. Orang yang di segera ini tidak samping. Tidak ada peluang yang di pinggang. Kalau saya bicara macam-macam. Tambah marahlah orang-orang pada saya. Siapa yang akan membela saya. Nah. Jadi saya. Tak banyak komentar. He. Saja. Di samping saya orang bodoh. Nah. Karena anak yang itu lincah. Berbicara ayah ibunya ada di sana. Dibunya ada lincah. Saya tidak bisa lincah. Menahan diri dalam segala hal. Di sampingnya saya bodoh. Ketika saya sudah dapat dokter. Apa-apa itu? Lai menjadi uang juwa. Merupanya. Tidak kami sangka. Makanya kami marah-marah. Tidak ada tanda-tanda kalau menjadi orang. Tidak ada ciri-ciri. Tidak dibandingkan anak-anak yang ada di sini. Sama-sama remaja. Menurut kami kau. Itulah yang bodoh. Masya Allah. Makanya. Dalam dikatakan tadi. Kalau mau benci kepada orang itu. Sekedarnya saja. Mana tahu akan kamu cintai. Pada suatu hari nanti. Nah. Saya terbukti. Orang yang dulu. Yang benci sama saya. Barang marah sama saya. Mempekerjakan saya. Di sawah tanpa diubah. Sekarang dia datang ke rumah. Paling tidak sampai dua kali setahun. Minta sembangan. Bagilah sembangan. Ternyata muda berhasil. Masya Allah. Saya kasih. Tapi saya. Tak ada. Tak ada bilang-bilang yang ingat-ingat. Kalian yang merang-merang. Sama-sama saya. Nah. Masya Allah. Nah. Jadi bagi-bagi teman. Sebaliknya. Ehbib. Hari baka tahunan ma. Cintailah. Orang yang patut kamu cintai. Yang sekedarnya saja. Mungkin orang yang kamu cintai akan memusuhi kamu pada suatu hari nanti. Jadi kalau berat yang sedang-sedang saja. Kalau cinta. Sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Cinta yang boleh berlebihan itu. Cinta kepada Allah dan Rasul. Yang lain-lain. Yang sedang-sedang saja. Nah. Tuh. Penyakit hati itu. Nah. Banyak makan. Banyak berbicara. Dan pemarah. Yang ketiga. Yang keempat. Hasadu. Denki. Nah. Kalau bahasa kaparnya. Dongki. Tapi kalau bahasa Inggris. Dongki itu artinya keledek. Keledek itu. Dongki. Nah. Jadi penyakit denki ini. Masya Allah. Ini banyak saya temukan ini. Penyakit denki ini. Banyak. Penyakit denki. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.